Kasus perampokan mobil bermuatan ayam potong terjadi di Jalan Lintas Mesuci Timur, Desa Margojadi, pada Sabtu 26 Desember 2020, sekitar pukul 10 malam. Kejadian bermula saat sopir angkutan ayam potong bernama Anggi bersama sang kernet bernama Ebi mengantarkan pesanan ayam ke sejumlah pelanggan. Usai mengantar, mobil dihentikan oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor ninja. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban Anggi yang tengah mengendarai mobil memberikan uang 50 rupiah ke pelaku. Namun terjadi cekcok pulut antara pelaku dan korban hingga berujung penembakan oleh pelaku. Akibatnya Anggi tewas setelah tertembus timah panas di bagian paha. Tak hanya korban juga berhasil menggasak uang senilai 60 juta rupiah hasil penjualan ayam potong. Nah, nungguinlah disitu sampai kami selesai ini totalan. Nah, habis itu sudah dikasih uang sama Pak Gimanto itu, kami kan searah kesana. Berapa sama Pak Gimanto? Belum paham Pak waktu disitunya, tapi waktu di kejadian, waktu unikat saya lagi kan cegat itu. Kan saya kan terpunuh lagi Pak Gimanto itu kan. Pak, orang yang tadi beker lagi, gimana saya sudah jauh. Pak Gimanto tahu berarti bagaimana orang-orang itu? Kurang paham. Tempat ketemu? Kalau jirinya ya tempat ketemu, tempat ini. Tempat gimana Pak Gimanto? Mobil kan kiri, ya. Super saya kesana. Habis itulah kejadiannya. Ya, naik terus? Saya yang naik, super saya belum naik. Nah, habis itu kejadian kontaknya kan direbut. Gak pernah ditembak lagi? Cuma tembak satu kali Pak sini. Ya enggak, waktu kamu naik, dia ditembak? Iya. Sementara tetangga korban tak menduga peristiwa ini terjadi, kerabat dan tetangga korban berharap kasus ini segera diungkap dan pelaku ditangkap. Yang jelas, keluarga merasa sok ya. Kami juga, masyarakat, teman-teman, sahabat yang ada di boros. Mereka merasa sok, hatinya tidak menyangka penodongan ini akhirnya menyebabkan mas Anggi ini sampai meninggal dunia. Diberikirkan usia Anggi berapa Pak? Kurang lebih usia Anggi ini sekitar 18-19. Jajaran dari Polres Mesuji tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan pembinta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari Mesuji, Samino melaporkan.